Bermula dari hobi spa, awal kejatuhan Sang Jenderal Teddy Minahasa. Inspektur Jenderal Irjen Pol Teddy Minahasa sebelumnya punya karir yang cemerlang di Polri. Pria kelahiran 1970, lulusan Akademi Kepolisian 1993 ini sudah bintang 2 di pundaknya. Namun dalam hitungan hari semuanya jatuh. Kini dia sedang diadili atas dugaan peredaran narkotika. Berikut adalah kronologi kejatuhan Sang Jenderal yang kami kutip dari keterangan dan kesaksian di pengadilan. Sebagian besar merupakan versi dari Teddy Minahasa sendiri. Tahun 2006, Teddy Minahasa mulai berkenalan dengan seorang perempuan bernama Linda Puji Astuti alias Anita di sebuah tempat spa klasi Pecenongan Jakarta. Saat itu ceritanya Teddy yang sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Indonesia sering mampir ke tempat spa itu untuk pijit. Tahun 2007, Teddy mengaku dikenalkan Linda kepada suami Linda untuk bisnis barang antik. Lalu pada tahun 2019, 12 tahun kemudian, selama 2,5 bulan, Teddy memimpin operasi pasukan dalam sebuah kapal Polri untuk mencegat pengiriman narkoba. Operasi ini berbekal pengakuan dari Linda. Belakangan, hasil operasi ini nihil. Kenihilan operasi inilah yang menurut Teddy jadi pemicunya untuk memberi pelajaran pada Linda. Sementara Linda mengaku selama 2,5 bulan di kapal itu, dia tidur bersama Teddy Minahasa dan mengaku sebagai istri siri dari Teddy. Agustus 2021, Irjen Pol Teddy Minahasa mulai menjabat sebagai Kapolda, Sumatera Barat. 14 Mei 2022, terjadi pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Bukit Tinggi yakni 41,5 kg sabu-sabu. Kapolres Bukit Tinggi saat itu adalah AKBP Dodi Prawiran Negara. 15 Mei 2022, AKBP Dodi Prawiran Negara melaporkan hasil pengungkapan. Dari 3 tempat yakni Padang 2, 3 kg sabu-sabu, Lapas Pariaman 4 kg, dan Kediaman Rumah Tersangka Roni 36 kg. Total 43 kg. Atas laporan itu, Teddy mengaku curiga karena ada 7 tersangka tapi hanya ada 3 yang dilaporkan. Teddy lalu mengaku membalas laporan AKBP Dodi itu dengan chat WA yang berisi. Sebagian BB diganti tawas, ditambahkan emoji ketawa untuk bonus anggota. Teddy berdalih maksudnya adalah agar saudara Dodi tidak melakukan itu. Ini dalih versi Teddy, sementara versi lainnya menganggap itu adalah awal mula perintah. 20 Mei 2022, sehari sebelum konferensi pers pengungkapan, Teddy bertemu dengan Dodi. Dodi melapor lagi hasil penimbangan berat bersih menjadi 39,5 kg, berat bruto 41,4 kg. Karena ada 2 versi, maka yang dipakai adalah 41,4 kg. Malam harinya pukul 21.30, keduanya bertemu di kamar hotel. Di lantai 8, Teddy mengaku Dodi hanya memberikan gelang, sementara Dodi mengaku di sini ada perintah soal penyisihan narkoba. 21 Mei 2022, konferensi pers hasil tangkapan. Satu bulan kemudian, tepatnya 15 Juni 2022, pemusnahan barang bukti narkoba hasil tangkapan Polres Bukit Tinggi. Teddy hadir. Teddy bilang pemusnahan ini sebanyak 35 kg, sementara 5 kg lagi untuk proses pengadilan. Saat itu, semua barang bukti dinyatakan positif narkoba. 20 Juni 2022, 5 hari setelah proses pemusnahan barang bukti, AKBP Dodi malah dimutasi jadi kepala bagian Polda, Sumatera Barat. Dia mengaku kecewa. 3 hari berselang, 23 Juni 2022, Teddy mengaku Linda menghubunginya untuk bisnis pusaka di Brunei. Saat itu, Teddy mengaku berpikir, ini pasti mau menipu lagi. Versi Teddy, dia ingin menjebak Linda karena ingin memberikan pelajaran. Lalu disampaikan soal barang bukti sabu-sabu 5 kg dan meminta Linda untuk mencari lawan. Lalu pada 5 Juli 2022, Dodi menghadap Teddy Minahasa. 19 September 2022, AKBP Dodi menghadap lagi. Menurut Teddy, pertemuan itu hanya membahas usulannya tentang pindah lagi sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Teddy menyarankan agar Dodi menghadap asisten SDM Maus Polri. 21 September 2022, Dodi, CET, WA, izin berangkat ke Jakarta menggunakan transportasi darat. 22 September 2022, Dodi berangkat ke Jakarta. 24 September 2022, Dodi mengirim pesan. Ijin General, barang sudah diterima yang bersangkutan. Perbuah 300. Apakah General 86? Atas chat dari Dodi tersebut, Teddy mengaku membalas spontan. Bilang 400. 29 September 2022, Dodi menghadap ke rumah Teddy pukul 20.00. Teddy berdalih bertanya peristiwa tanggal 24 September. Pertemuan tidak sampai 5 menit. Saya tanya barang dari mana? Sekarang sudah dimusnahkan apa belum? Kata Teddy. Lalu bertanya lagi soal menghadap AS SDM. Teddy mengklaim tidak menerima bungkusan paperback dari AKBP Dodi. Sementara Dodi mengklaim paperback berisi uang itu diterima oleh Teddy. Lalu 12 Oktober 2022, AKBP Dodi ditangkap. Selain itu ditangkap pula Linda, Kasranto, bekas Kapolsek, dan warga sipil bernama Samsul Ma'rif. 13 Oktober 2022, Teddy Minahasa mendatangi Mabes Polri untuk menemui Kapolri. Kapolri menolak bertemu dengan Teddy dan menjawab pesan. Temui propam karena tak ingin cerita seperti sambu terulang karena diberikan informasi awal yang keliru. 14 Oktober 2022, Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka. 15 Oktober 2022, mulai diperiksa sebagai tersangka, namun menolak karena menunggu penasehat hukum. Saat itu, handphone Teddy mulai disita. 16 Oktober 2022, mulai menunjuk penasehat hukum. 18 Oktober 2022, diperiksa sebagai tersangka. 19 Oktober 2022, hasil pemeriksaan handphone keluar. 24 Oktober 2022, dipindah dari tahanan propos, ketahanan penyidik, dirnarkotika, Polda Metro Jaya. 21 November 2022, BAP ketiga. Teddy menyatakan mencabut semua BAP saksi dan tersangka sebelumnya. 21 November 2022, selamat mencabut semua BAP, ketahanan penyidik, dirnarkotika, pemeriksaan penyidik, dirnarkotika, pemeriksaan penyidik, dirnarkotika, pemeriksaan penyidik, dirnarkotika, pemeriksaan penyidik.